Shalom saudara-saudara ku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Membina Keluarga Sehat. Kasih Persaudaraan bagian yang kedua. Seringkali ia menemukan mereka yang telah hanyut di bawah pengendalian setan, dan tidak berdaya untuk melepaskan diri dari jeratnya. Kepada orang seperti ini, yang kecewa, sakit, tergoda, jatuh, Yesus akan mengucapkan kata-kata pengasihan yang paling lembut, kata-kata yang dibutuhkan dan dapat dipaham. Ia menemukan orang lain yang bertempur langsung dengan musuh jiwa. Mereka inilah yang ia kuatkan untuk bertahan, memastikan mereka bahwa mereka akan menang. Karena para malaikat Allah ada di samping mereka dan akan memberikan kemenangan kepadanya. Di meja para pemungu cukai, ia duduk sebagai seorang tamu terhormat. Dengan simpati dan kebaikan sosialnya, menunjukkan bahwa ia memahami martabat manusiawi, dan manusia rindu agar layak memperoleh kepercayaannya. Terhadap hati mereka yang haus itu, perkataannya tertuju dengan kuasa berkat yang memberi hidup. Gerakan hati yang baru digugah dan kepada orang-orang yang terbuang dari masyarakat ini, terbuka kemungkinan bagi satu kehidupan baru. Walaupun ia seorang Yahudi, Yesus bergaul bebas dengan orang-orang Samaria dan mengabaikan kebiasaan-kebiasaan bangsanya. Di hadapan persangka mereka, ia menerima keramah tambahan orang-orang yang tersisih ini. Ia tidur satu atap dengan mereka, makan satu meja dengan mereka, turut menikmati makanan yang disediakan dan disajikan oleh tangan mereka, mengajar di jalan-jalan mereka, dan memperlakukan mereka dengan kebaikan dan keramahan yang paling tinggi. Sementara ia menarik hati mereka kepadanya oleh ikatan simpati manusiawi, rahmat ilahinya membawakan mereka, keselamatan yang ditolak orang-orang Yahudi. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan Yesus memberkati.